Intro Ratusan buruh pelabuhan feri kendari Wawoni'i tiba-tiba tak terkendali setelah mendengar pernyataan kepala dinas perhubungan sutra, Hado Hasina pada hering rencana relokasi pelabuhan feri kendari Wawoni'i ke pelabuhan kapal Wanchi pernyataan Hado Hasina sontak menyulut amarah buruh setelah mengatakan ada sekelompok masa yang datang padanya untuk meminta membersihkan semua kapal-kapal yang ada di pelabuhan kendari Wawoni'i atas pernyataan itu, sontak para buruh pelabuhan langsung mendatangi Hado Hasina karena tidak terima jika ada kelompok yang mendukung relokasi penyeberangan kapal rakyat tersebut dengan cepat, Hado Hasina dan anggota kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Sultra terpaksa diamankan dari forum hering karena situasi yang tidak terkendali bahkan, kericuhan pun berlangsung sampai di luar gedung DPRD Sultra saat para buruh pelabuhan mengejar Hado Hasina saat mengamankan diri Sementara Ketua Komisi 3 DPRD Sultra Suwandis Andi sibuk menenangkan para buruh yang sudah naik pitam Beruntung, keadaan yang sempat menegang itu dapat terkendali setelah beberapa pimpinan buruh mengambil alih pengeras suara Akhirnya, hering terkait relokasi operasi kapal penyeberangan kendari Wawuni'i ke Pelabuhan Wanci digelar tanpa dihadiri kembali Kadyahub Sultra, Hado Hasina Sebelumnya, KSOP telah mengeluarkan surat edaran pemindahan operasi penyeberangan kapal feri kendari Wawuni'i ke Pelabuhan Wanci Namun, kebijakan tersebut menuai penolakan dari buruh pelabuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!